Hai pangrena pamungkas ya ya untuk ke tempat saudaranya katanya sudah lama tidak bertemu benaran berada di kampung ini jauh-jauh ini ya Iya dari pagi kita nih belum sampai ini Hai jadi udah berapa lama ini Reno nggak ketemu sama saudaranya sudah ada sekitar dua bulan dua dua bulan yang baru berarti ya belum lama kita nih kau mau pulang malu karena masih mereka bencina kelakuanmu jadi pereman nah mau berubah itu makanya mau saya tunjukkan dengan mereka Iya benar ya jadi kita berkunjung dulu kesalahan mudah-mudahan hati-hati beliau jelas pasti mereka bangga Reno melihat apa kalau udah berubah kalau sudah tobat kan sudah mendirikan sholat waktu sekarang pasti bangga senang pasti mereka enggak mungkin marah aku yakin itu mudah-mudahan kita nggak ada halangan jalanan kan karena bukannya papa ini Pak Bang Bon ya karena banyak sekali anak buah-buah anak buahnya amat gembol menyebab dia pasti setelah saya dengan Yonokarung ini bertobat mereka ini malah membagi buta ya jelas itu Rena Seperti aku dulu begitu mereka mengincar tetap mengajak kamu ikut lagi gabung lagi pasti karena mereka tidak terima kalau saya tobatan Iya dengan berbagai macam cara pastinya itu saya tunjukkan walaupun saya akan mati yang penting saya di tempat jalan yang benar bagus tren ya jadi saya niatmu itu sudah tulus itu dari hatimu itu iya jadi Bang Ambor ya baratnya saya itu ingin membantu Bang Re ini buat pas para preman ini siapapun dia walaupun dia bukan anak buah yang mengharus karena bukan anak buahnya ini pakai bol kalau memang dia perbuat jahat kita berantas saya itu sudah lama juga ini enggak apa enggak ketemu dengan sampai namanya Raden Raden Lampung tuh dia ini sudah lama sekali dia ini enggak pernah muncul ini apapak ada kepentingan apa bagaimana cuma pernah pernah ke dulu ketemu waktu aku masih jadi jadi anak buahnya metkancil nggak salah aku bergurung metkancil kayaknya Raden pernah bertempur cuman enggak bertempur cuman aku pernah adu mulut aja sama dia itu sudah lama tapi ya sudah lama tapi nah dia menghilang itu ya enggak tahu saya sih yang namanya pribadi masing-masing ya benar apa dia ini ada kepentingan lain yang namanya manusia kan pasti dia kebutuhan dan berkepentingan itu masing-masing iya kita tidak bisa mau ikut campur kan bener cuman hanya bisa cari mendoakan mendoakan sehat 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 Hai jadi gimana nih kita mau langsung tahu ini kira-kira kalau kita berkunjung ini ada enggak ini orangnya ya biasanya tuh biasanya ada biasanya biasanya ada yang namanya iya enggak banyak-banyak kesibuk sendiri kan banyak-banyak sendiri dengan baik-baikumsalam ini panjang umur baru-baru saja dia ini dikasih tahu baru saja dibicarakan baru dibincang-bincangkan disini tadi tadi soalnya gini itu rena dapat kabar kalau kamu alhamdulillah sudah bertobat Alhamdulillah Radenia syukur benar nomoron juga kan lama emang saya enggak keluar-keluar sempat kita ribut mulut-mulut aja dulu ya iya nggak pernah belum adu fisik belum pernah pernah temen dia kalau nggak satu datang sama siapa itu tuh iya sempat musuh saya dia ini sama berjaya bisa kamu berbeda ya benar sama cemong juga nggak salah ribut itu di rumah bungkangnya perdi itu iya benar-benar bergerak perdi kalau salahnya Alhamdulillah ini siapa rupaku Raden Raden ya kayak aku kan sudah tobat kemudian Alhamdulillah ini Reno menyusul sama bekas guru kami itu si Yono Karung memang sih semua manusia itu kita belajar dari dasar secara pelan-pelan tidak ada manusia yang sempurna ya Bang Ambon ya Iya benar jadi kita berbaiki sedikit demi sedikit tidak ada orang itu yang langsung menjadi ibaratnya benar-benar ya ada-ada kan cuman ya jarang benar-benar pasti adanya ada saya jelaskan juga Bang Ambon ya man itu ibaratnya kenapa dia jadi Ustadz pasti dia tadinya mantan preman nah percaya tidak Bang Ambon kalau saya 100% yakin pasti perjalanannya panjang pasti dia dari dasar tidak mungkin langsung jadi Ustadz nah begitu juga kembali lagi dengan kita pasti Bang Ambon juga pastikan pernah mantan preman kan nah nah kita pelajar jadi ini kita parah dan ya suka menerima datangan aku sini-sini kan mengantarkan si Reno ya takutnya diperjalanin namanya baru topat kan pasti sih Mbak Gimbol kan nyebarkan anak buahnya untuk pengaruhi si Reno lagi ya bener-bener tanya aku menemani dia ini dia mau jumpa saudaranya karena selama ini saudaranya sangat benci sama dia karena kelakuan dia selama ini kan saya maaf enggak selamanya dengan keadaan begini pastikan nggak mungkin lagi keluarga saudara itu marah pastikan senang bersyukur itu mudah-mudahan nanti bisa diperjalanan tidak ada halangan memang kita ke apa tim-timnya ini kan kita memang harus bersatu dia saling membantu buat memberantas kejoliman dan kejahatan ya pastikan Bang Re itu mengutus begitu Bang Ambon ya Iya memang kita harus bersatu harus begitu ya harus bersatu buat menumpasnya jadi maksudnya itu menumpas itu bukan kita membunuh buka tapi buat menyadarkan masing-masing mengajak mereka ke jalan kebaikan satu-satu kita ajak mereka karena kita kita ini perjuangan kita ini tidak semudah itu buat menyadarkan mereka karena mereka ini keras kepala memang sekarang nih ilmu-ilmu hitam dan Raja Lela bener ini iya akhir jaman ikan ya fitnah itu banyak berubahnya sekali lagi preman-preman nyambah gembol ini banyak yang lebih buta keras kepala jadi kita harus memang benar-benar sabar buat menghadapinya Iya si siapa itu kemarin si Taisen tuh kan Oh sudah mendatangkan waknya itu kan dari dusun selamat itu Hai aku tak tahu reno aku sempat bertempur kemarin itu sama simet kancil sama para sama Oh yang katanya ada yang baru muncul itu iya tambahan itu lagi luar biasa itu umumnya itu memang benar-benar ya kalau masih menjelaskan ya kalau tadi kalau mau diakhir lebih tinggi kita sedang satu-satu ya sepuluh datang kita nggak usaha ingin menyadarkan mereka lagi maksudnya tinggi-tingginya ilmu hitam itu tidak bisa mengalahkan kita yakin saja itu jadi selama ini Raden ini kemana kok tidak pernah merendah itu ikut mengulakan ikut mengulakan enggak masih selama ini ada berkepentingan apa gitu jarang saya berburu itu memang sering muncul di layar tapi jarang itu memang ya sering muncul di layar tapi jarang juga biasanya kan kalau orang muncul di layar itu kesibukan itu enggak terlalu padat Hai Raden ini memang jarang sekali muncul Iya Iya jadi masih jauh ini tempat sederhana gimana ya kalau boleh saya juga mau ikut mengantar kalian kita ini jalan barang-barangnya mengantar suratnya memang harus ya harus malahan saya itu senang loh kalau bersatu itu Iya kita berantas barang-barang ya jadi kita enak pun menghadapinya Hai yang terlalu permasalahan berdasarkan bersama-sama akan segera mudah-mudahan iya kan berat jadi ringan karena bukannya para Den ya anak buahnya membah kembol ini banyak sekali yang menyemparin iya wah banyak sekali pabie buta mereka memperutal sampai gila mereka ini warun muncul betul kan iya opong saya juga sempat saya ngukurkan kalung itu banget di suatu apa gua sana itu ada yang gali berarti selama keberjalan itu diikuti Oma anak buahnya sebagi bol siang dan di pantau nya melewati kaca menggala itu nah setelah saya saya dapat petunjuk malam itu ternyata yang mengambil itu itu si Baron Baron dia yang pakai kalung itu dia memang waktu aku disuruh Bang rem mengawasi kau itu waktu tapakan ya di ujung sananya itu aku temui baru dia juga tapak disitu Iya baru untuk memang sudah mengetahui kalau kita di gua itu bahkan dia itu mau menyerang kau Reno dari belakang karena gua itu tembus ke tempat pertapaanmu itu jelas dia itu berjudi utuh sembah gembol ya pasti itu enggak mungkin karena mereka sudah menyebar banyak sekali kurang lebih 80 orang iya mungkin bisa bertambah nah bagi dengan kedatangan selamat itu kejahatannya bertambah terus ini menjadi ya jadi kita harus memang benar-benar waspada sebagai kedepan tantangan kita semakin besar ya itulah tadi Bang Ambon kita terus berjuang ya Pak harus di daripan Hai anak buah nyamat mbah gembol berikut kalau bisa membah gembol itu iya tapi kalau mbah gembol ini memang luar biasa itu musuhnya Bang Rilampung Bang Rilampung yang nanti menghantam deh kalau kita itu bukan musuh kita iya iya ilmu kita masih di bawah dia masih di bawah dia paling kita bisa berantasan buahnya buahnya sama ya anak buahnya juga banyak yang diberantasi jadi kita gimana nih lanjut jalan kira-kira ini ada nggak ini ya sudah ada ya soalnya yang namanya manusia sih kadang-kadang ada ini kadang ya baik kamu benar enggak enggak diangkat ya enggak diangkat sih cuma kita sampai nanya dulu cuman kita kenapa gelaranya Reno Insyaallah kalau ada kan iya ayo kita langsung aja ayo 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 Hai cukup hanya panggilan ada orang-orang lain Assalamualaikum eh eh ngapain itu bawa senjata kamu siapa kamu saya yang bertanya siapa kamu ya jangan udah diapa-apain Tau-tau ini ada di sini, bukan seperti ini, ini bawa-bawa golok lagi. Saya curiga dia ini. Enggak, anda ini bawa-bawa golok mau ngapain? Kok ada di sini? Aku lihat yang metak-ngatik apa dia tekatin, Tadari. Jangan setahu, tekat-tekat, emang merapok di sini. Ayo, bang, ini siang hari kau berani merampok. Ini siang-siang polong kau ini. Sudah hebat bener apa kau, bang? Sudah hebat. Kamu ini terlalu nekat kamu ini. Pahan pesan tutup, jangan jangan takut saudaramu ini. Karena ada dia ini. Dia ini. Berarti kau ini sering nyatroni warga sini kau ini. Iya. Jangan-jangan ambil itu orang-orang. Mana warga-warga sini yang gak mau ngasih uang jatah, itu harus saya ambil hartanya. Jatah apa? Jatah buat saya. Iya apa, jatah apa buat kamu? Buat saya seneng-seneng lah. Iya seneng-seneng. Itu dengan kata-kata apa? Emang kamu ini siapa? Kamu ini. Untuk apa? Kamu jangan-jangan nyerah begitu. Jangan-jangan nyerah begitu. Ketek marah saja deh ini. Tidak marah ke saya. Iya. Karena gimana, wasatiasi di dinim bawa senjata ini. Kita harus ini dulu. Mau tiga-tiganya mati sih, sekaligus. Satu-satu-satu. Enggak. Yang saya tanyakan ini kamu ini kenapa kok di sini ini. Hah? Mau tau? Ini rumah. Mau saya bobol. Terang-terangan benar dengan bicara. Iya. Berarti kamu ini mencari mati kamu ini. Daripada kamu orang paksa, mendingan saya terus terang. Ini siang bolong. Dia urusan saya siang bolong. Tapi reno warga-warga sepi udah takut. Lalu dari selama ini udah kesering kan Dene? Benar-benar. Iya. Malah sih. Langsung saja di sini ini warga pada selama. Boleh kalian tanya? Topeng hitam di sini yang berkuasa? Topeng hitam. Mana? Apabila ada warga yang ngelawan, maka dia harus... Siapa kau? Saya yang bertanya dengan kamu itu. Coba. Kalau mau siap, bapak. Coba. Sepertinya aku pernah ngeliat kau. Gimana? Kau tim nyeri rupanya. Kalau enggak salah, Ambon kau. Dia memang enggak kau sama kau Ambon. Ini? Kau pengkhianat ini, si reno ini. Enggak, eh. Kau penghitam. Kau tahu tadi kami dari mana? Kau tahu dari mana kau itu? Kau Diani sering bukain di paling reno. Bukai utub. Jadi, aku tahu gak berikan. Tengang-tengang yuk. Tentang aku ini. Nah, kau bisa tahu. Jadi, enggak punya kota. Orang warga. Cuma warga. Untuk apa? Eh. Enggak mau main-main kau itu. Ini kau penghitam. Apa? Malam ini boleh kau malak-malak warga ini ya. Cuma mulai hari ini, buat kebesok, enggak bisa lagi kau. Itu urusan saya. Bukan urusan. Bukan urusan kami mulai sekarang. Ini berpahaya ini, Pak. Kamu sudah mau berperusuhan sini. Ini aja. Diam, Kak. Berperusuhan kamu ini. Bukan urusan keluarga. Bukan urusan keluarga. Bukan urusan keluarga ini. Jelaserahkan senjata kamu itu. Kau patah jauh. Malah kau mau begini. Kau patah jauh. Bisa begitu kamu ini. Sudah somoh kamu ini. Sini. Kita atas aja, Raden. Ini. Ini. Patahin aja gak sih, Pak. Dan meriput saya, kan? Iya. Ayo. Coba, kalau kamu tunjukkan. Patahin aja. Terserah kamu. Terserah kamu. Terserah kamu. Yakit kau disini. Terserah kamu itu. Asal kalian tahu. Kita giring saja. Kalau gak apa, Pak. Tadi timnya Rik. Musuh-musuhnya Rik itu. Tumpah. Anak buahnya Mbak Gembal itu adalah salah satu rekan saya disana. Tumpah. Oh, terus itu. Kalau tahu kami ini. Tumpah. Iya. Kita giring saja ke sana. Tumpah. Gimana? Kita giring aja ke sana saja. Kita tepar ke sana. Karena takutnya warga sini. Terserah. Iya. Juga, Rintu. Iya. Takutnya sudah rawu. Ayo, sana aja kita. Kemana? Ayo. Kalau kau ini topeng hitam. Kalau mau ngeantan, mau sana kau. Ayo. Dia takut ada yang jantungan lagi disini. Ada yang jantungan lagi. Terserah untuk tempatnya di sana. Ini harus di. Ini dulu dia. Apa kau? Udah, ayo sana kalau kau ngeantan. Terserah ikan sana. Terserah ikan sana. Terserah ikan sana. Saya tidak mau disini warga resah melihat kedatangan kamu ini. Terserah wajar dia, Pak Ngeton. Resah di warga ini. Ada sepi ini ngulai kampung ini. Iya. Wadah nyumput semua. Semuanya banyak yang dihabisi oleh dia ini. Jangan-jangan secara kamu kecang ambil uangnya itu. Tengok. Saya turun kekai. Siangnya. Gak ada warga ini. Gak ada warga ini. Ayo. Sekarang, Baron, mau kamu apa? Siapa itu, Baron? Hah? Oh, ngeantan dengan Baron. Kau ini, topeng hitam. Tapi mirip ini ya. Apakah kecang-kembarannya? Kembalikanlah uang-uang warga itu kamu nih, ambil nih. Apa? Hak alian. Kalau sudah dikantokkan itu hak saya. Buat apa, Pak? Iya. Bukan ini. Orang topeng ini. Kalau kau bertanya buat apa topeng ini. Itu hanya orang bodoh. Itu buat apa, Pak Ngeton? Kalau kau punya uang buat apa? Ya, gak butuh duit. Cuma cari dengan yang halal, topeng hitam. Dan, ada penerbitan? Oh. Ada penerbitan? Tidak berani kamu menggunakan senjata. Sudah hengit, Pak. Kecil untuk orang-orang tikus-tikus seperti kalian. Kau turut kau dong. Habisi, Den. Maju kalau gitu. Kau turut. Kalau kamu mau tahu. Habisi, Den. Sudah kasih tepar aja, Den. Kalau diam-diam-diam aja dia ini. Oh iya. Teparin aja udah. Bariin lah jururut kamu tuh. Bukan apa? Kamu mau nyata? Juga kalian pulang dari sini. Pulang. 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 Salah. Premen kacangan dia ini. Jangan ganggu. Belum kau kau bisa beropat. Kalau kau sekali, saya ajaran kau. Premen kacangan kau itu. Lalu bikin resah dia aduh. Lalu bikin resah dia aduh. Lalu bikin resah dia aduh. Tepang dari sini. Lalu. Lumayan deh. Tepang dari sini. Ajar kalau diperangkan sampai ditampung. Tepang dari sini. Tumpang dari sini. Tumpangnya. Tumpang dari sini. Jangan kamu sana sini, dari magangan Sini, kita tunggu hitam Jangan ada kalian habis Jangan banyak bacot kamu Apa sih, Den? Silang dari situ, dari situ Tidak bisa di dengar Tidak bisa api Tidak bisa, menyebabkan Biar masih kecet Cuma lumayan sih, ini Cuma membahayakan masyarakat Coba, iya Membahayakan masyarakat Ayo dari sini kab Jangan mencoba kab Tidak coba, Reno Sebelum tebas batang leher Atau patahkan jari-jarinya itu, Renno. Apa yang kau punya? Yang kau punya apa? Ini. Ini yang kau punya. Jangan sombong. Ini yang kau punya. Bismillahirrohmanirrohim. Kau punya senjatanya itu. Jangan lupa. Kau punya senjata. Kau punya senjata ini? Hai semangin juga rupanya kau sudah di dibekali oleh hari Hai ya hai 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 ya hai hai buah 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 iya kau buka token siapa kau ini sebenarnya buah warga sini juga pada resmen karena Allah kau yang bikin resah di sini kalian ini yang bikin resah di sini sebisa-bisa kamu ini ngomongin kalian lihat semua warga sini tenang tenang takutan tenang apa warga sini sudah pada takut tenang karena takut biar menjari itu ini pisau ini aku jadikan kayu nanti dia ambo ambo tidurkan kesaka mo ini tidurkan biar terlalu 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 kembali terlalu Hai hu iya 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 sempat sekali jenis yang bolong apalagi ini 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 tanya ini kita keluarin aja udah ya sudah ayo kayaknya ngeyel deh ayo 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 bismillahirrahmanirrahim ayo 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 apakah kamu ayo 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 kenapa kau meresahkan ke bawah biar ini kita jadikan kayu saja ini pusat kaya ini ini udah wah gak resah gara-gara kamu ini ha apa peduli kau gak peduli gak apa 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 eh kamu saya mah saya sudah pusing kamu ini meresahkan benar kamu ini saya ini incong kamu masih datang uji kayu di bawahnya itu kayu di bawahnya apa yang kau bawa itu biarkan saja bergaguh lagi masyarakat sini masyarakat sudah rasa benar masyarakat ini saya kesal jadinya iya iya gimana ini kita langsung maju sama aja iya 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 oke ya pada sahabat ya sampai disini saja itulah perjalanan kami tadi menemui ya alhamdulillah di bawahnya Reno ada gangguan sedikit cuman kayaknya memang dia tuh apa jagernya kampung ini mungkin dia ada sudah banyaknya alhamdulillah sudah bisa dilumpuhkan sama informasi dari warga itu kan bang Reno sama bang Raden iya semoga besoknya udah kapok gak mau lagi ganggu-ganggu saya sempet kaget bang Bon iya tau-tau dia di belakang itu kan iya aku kira itu senaramu iya aku tidak ada saudara seperti itu bawa-bawa senjata tajam aku kira dia habis dari kebon apakan bawa-bawa senjata itu kan aku kesal aku mau berangkat ke kebon memang ada informasi warga itu memang resah banyak dipalak-palak dia itu cuman dia itu selalu bertopeng iya bagaimana ini kalau masyarakat ini sudah tahu ya insya Allah kan mereka jadi senang Reno berkat bantuan ya kebencian mereka selama ini lupanya salah kan coba Raden baris ini jadi kekumpakan kita bisa tahu iya kita tutup ya iya kita tutup aja ini buat para sahabat-sahabat Bang Re Lampung ya iya jangan lupa dukungannya ini ya jangan lupa juga di subscribe siapa Bang Ambon Channel Bang Ambon Channel dan juga Rantai Lampung khusus pribadinya saya Bang Reno Bang Bungkas jangan lupa ya di like eh subscribe like dan komen jangan lupa juga pencet tombol loncengnya iya nah tanpa dukungan kalian kami tidak akan seperti ini nah jadi saya kita tutup dulu ya bang Ambon ya ya udah kita tutup dulu cukup sampai disini aja dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih